Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara untuk membuat pdf pada hasil scan yang bentuknya atau formatnya itu gambar jadi hasil scan biasanya berupa gambar pada umumnya nah kemudian teman-teman ingin merubah dia atau menggabungkannya menjadi pdf bagaimana caranya, berikut adalah tutorialnya ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan cara yang pertama bisa menggunakan microsoft word tinggal dibuka microsoft word nya kemudian jangan lupa dipastikan diatur ulang untuk layout nya disini menggunakan kertas ampat tentunya kemudian teman-teman langsung saja klik insert pilih picture, this device cari gambar hasil scan nya dimana teman-teman menyimpan atau meletakkannya contoh ini mungkin ya saya klik insert oke, nah ini dia harus sama dengan kertas nya ya teman-teman jadi kita akan rubah dengan cara klik wrap text nya dulu maaf teman-teman pilih wrap text pilih yang in front of text nah ini teman-teman tinggal tarik saja sampai dia mendekati garis tepinya karena yang kita scan kan juga ukurannya 4 ya teman-teman jadi seperti ini ini contoh kasus saja oke, kalau sudah ya hasilnya seperti ini lakukan di semua tulisan teman-teman nanti kalau di print hasilnya seperti ini atau dibuat pdf kalau buat pdf nya tinggal pilih save tentukan folder nya save as type nya teman-teman pilih yang pdf tinggal dinamain kemudian klik save ini cara yang pertama untuk cara yang kedua lebih simple lagi teman-teman cukup teman-teman pergi ke browser buka ya browsernya pastikan koneksi internetnya kemudian ketik di pencarian yaitu cpg to pdf enter nah kemudian teman-teman tinggal pilih salah satu website ini terutama pilih yang ilove pdf ya klik kemudian teman-teman pilih yang select jpeg imax cari gambarnya teman-teman upload ya click picture scan nah disini ya nah tinggal teman-teman klik supaya semuanya ya kalau banyak halaman tinggal di klik salah satu tekan ctrl di keyboard tahan klik 2 klik 3 nah jadi seperti itu langsung semuanya kita masukkan klik open nah nanti dia akan langsung masuk ke sini nah urutannya teman-teman pastikan cek lagi ya biar mudah tuh di dalam penamaan itu ditandai dengan 123 seperti ini walaupun nanti disini masih kita bisa tuker-tuker seperti ini kalau belum urut kalau ingin dihapus klik X ini ya oke teman-teman nah kemudian kalau sudah seperti ini tinggal convert to pdf tunggu prosesnya ya ini biasanya ya tergantung dari banyaknya gambar yang teman-teman upload seperti itu nah nanti kalau sudah selesai dia langsung otomatis seperti ini ada tombol download ya tinggal di klik download pdf tinggal diberi nama ya teman-teman kemudian tinggal di save nanti hasilnya akan seperti ini kalau sudah jadi teman-teman ya mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya bagikan di tutorial kali ini ya semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya jangan lupa untuk like comment dan subscribe nya sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya 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 Terima kasih.